Terkait masalah pemutusan kerja sama BPJS Kesehatan dengan rumah sakit yang belum terakreditasi, Komisi 9 DPR RI mengevaluasi kinerja BPJS Kesehatan, terutama dalam mengatasi defisit tunggakan pembayaran kesehatan di rumah sakit dan obat. Komisi 9 DPR mendesak BPJS membuat program kepatuhan pembayaran premi khusus kepesertaan mandiri sehingga defisit BPJS Kesehatan dapat diatasi. Ditemui di Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Ihsan Firdaus mengatakan proses akreditasi tidak boleh mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Untuk persoalan defisit, pemerintah telah melakukan upaya terbaik dengan memberikan subsidi kepada BPJS Kesehatan. Ihsan menilai sistem pengelolaan kepesertaan dan keuangan BPJS Kesehatan belum berjalan dengan baik. Untuk 2019 ini perlu ada perbaikan secara menyeluruh, bukan hanya pada persoalan bagaimana pembayaran klaim, tetapi juga bagaimana meningkatkan disiplin pembayaran premi bagi kepesertaan BPJS Kesehatan. Ihsan pun menyoroti belum maksimalnya pembayaran premi khusus peserta mandiri. Ihsan mendorong BPJS mengeluarkan kebijakan yang tegas untuk meningkatkan pembayaran kepesertaan mandiri. Hal ini diakini akan mampu mengatasi defisit dan melunasi pembayaran tunggakan kepada pihak rumah sakit. Bagaimana caranya berupaya mencari strategi yang baik untuk meningkatkan kepatuhan premi yang cuma 54 persen ini, minimal menaik menjadi 60 persen saja untuk 2019. Hilman Hidayat dan Denus TV Air Parlemen melaporkan.